selamat menikmati 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 penolakan yang sangat keras terhadap dari Panglima Perang maupun Bupati yang ada di bawah Mataram juga mendapat pertentangan yang sangat keras dari pemimpin pasukan bangsa Cina yaitu Raten Mas Garendi dan pemimpin Tionghoa Kapiten Sepanjang mereka merasa digianati oleh Paku Buwono Kedua sehingga akhirnya bahala pasukan dari bangsa Tionghoa ini dengan dengan Bupati Bupati atau bawahan dari Keraton Mataram yang menentang atas keputusan dari Paku Buwono Kedua ini melakukan perlawanan dan juga dibantu oleh Pangeran Sambir Nyowo untuk merebut kembali Keraton Kartosuro hingga akhirnya pada tanggal 30 Juni 1742 pasukan Tionghoa dan dibantu dengan Pangeran Sambir Nyowo berhasil menduduki kembali dan menguasai Keraton Kartosuro Paku Buwono sendiri karena merasa terdesak kemudian melarikan diri ke Ponorogo dan bertempat tinggal di seorang Kiai yang bernama Kiai Kasan Besari hingga pada akhirnya nanti minta bantuan pasukan dari VOC untuk kembali menyusun kekuatan dan menyerang Keraton Kartosuro lagi dan di saat Paku Buwono Kedua melarikan diri ke Ponorogo di Keraton Kartosuro sendiri terjadi pengangkatan Raja yaitu Ratten Mas Garendi yang saat itu memimpin pasukan perang untuk menduduki kembali Keraton Kartosuro diangkat menjadi Sunan Amangkurat yang keempat dan mendapat jelukan sebagai Sunan Kuning atas keberhasilan pasukan Jawa Tiongho menuduki Kartosuro ini sementara dalam pengungsian Paku Buwono II menyusun kekuatan dibantu dengan VOC dan pasukan dari Madura yang dipimpin oleh Cakra Nengret pada akhirnya setelah kekuatan dirasa penuh mereka kembali ke Kartosuro untuk melakukan perlawanan kembali dan merebut keraton Kartosuro kembali dan akhirnya pada Desember tahun 1743 Sunan Amangkurat menyerahkan diri pada VOC dan sekaligus juga menyerahkan keraton Kartosuro ke pangkuan Paku Buwono II namun Paku Buwono II mendapat keraton Kartosuro sudah hancur buruk dan terbakar sehingga memutuskan untuk tidak memperbaiki namun memindahkan dari Kartosuro ke arah timur sekitar 8 atau 10 km ke arah timur yang pada akhirnya nanti berdiriah sebuah keraton Surokarto di Ningret karena bagi kepercayaan masyarakat Jawa dimana sebuah keraton yang sudah terbakar dan pernah diduduki oleh musuhnya artinya sudah kehilangan wahyu keperabonnya atau wahyu keratonnya sehingga diutuslah Tumenggung Honggo Wongso dan Tumenggung Mangguyudo juga dari VOC Van Hovendorf untuk mencari lokasi yang baru yang sampai saat sekarang ini berdiri yaitu Surokarto Hadining lebih tepatnya di Desa Salah Keluran Gedung Lumbu dimana seorang tokoh yang pernah malaki ke Desa juga ada di situ dan mereka kemudian berdiskusi hingga akhirnya membuat keputusan untuk membangun keraton dari Kartu Surogo menjadi Surokarto Hadining Namun demikian pemberontakan tidak serta merta selesai masih terdapat banyak pemberontakan di pesisir Laut Utara antara Dipati Rembang Kudus Jepara dan Semarang wasukan yang dipimpin Pangeran Samber Nyawa melakukan pemberontakan terhadap VOC sehingga pada akhirnya diputuskan oleh VOC untuk mengadakan gencatan senjata Pangeran Mangku Bumi yang awalnya bergabung dengan Pangeran Samber Nyawa mengangkat senjata melawan Belanda atau VOC kemudian memutuskan untuk berpisah atau keluar dari pasukan Pangeran Samber Nyawa dan hal itu didengar oleh pihak VOC sehingga dengan kecerdikannya VOC akhirnya menemui dan mengajak untuk mengadakan perundingan dengan ketentuan akan diberikan sebuah darah wilayah atau kekuasaan tawaran tersebut akhirnya diterima oleh Pangeran Mangku Bumi hingga pada akhirnya pasukan VOC menentukan tempatan bulan tanggal yang yang sudah ditentukan untuk diadakannya sebuah pertemuan yaitu yang berlokasi di Dukuh Kerten Desa Jantirjo Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah dan pihak kesepakatan tersebut di Tanda Tangani pada tanggal 13 Februari 1755 dalam pertemuan tersebut selain pihak VOC pihak dari Kesultanan Mataram juga diwakili oleh Paku Bono Ketiga dan Pangeran Mangku Bumi kesepakatan itu secara resmi membagi kekuasaan Mataram kepada Paku Bono Ketiga dan Pangeran Mangku Bumi namun dari pihak Pangeran Sam Bernyawa saat itu tidak mau mendatangi dan bahkan tidak mau menandatangani perjanjian tersebut karena Pangeran Sam Bernyawa masih bersikukuh untuk ingin memerangi atau mengusir VOC dari Bumi Nusantara dan kemudian Pangeran Mangku Bumi yang dulunya ikut bergabung dengan Pangeran Sam Bernyawa melawan VOC kemudian berbalik menyerang wadabia Pangeran Sam Bernyawa hingga akhirnya didapat diatas sepakat untuk mengadakan perjanjian yang ditandatangani di daerah Salatiga Salatengah perjanjian perjanjian kedua ini dilakukan pada tahun 1757 yang disebut perjanjian Salatiga yang memberi hak untuk Mataram wilayah timur kepada Pangeran Sam Bernyawa yang kemudian bergelar Mangku Negoro yang pertama Nicholas Harting adalah Gubernur Jenderal VOC yang mempelopori diadakannya perjanjian tersebut dengan liciknya Harting membelah Mataram jadi dua dengan maksud untuk meredam pemberontakan merekrut sebanyak-banyaknya pihak-pihak dari Trah Mataram supaya bisa berpihak pada VOC hingga pihak pemberontak tidak mengganggu perdagangan VOC lagi perundingan ini sebenarnya tepatnya dilakukan selama dua hari yaitu dimulai tanggal 22 September tahun 1754 hingga 23 September 1754 karena terjadi pertentangan dan saling klaim menolak untuk daerah wilayah yang sudah ditentukan oleh pihak VOC karena itu terjadi perdebatan yang alot dan pada akhirnya pada tanggal 23 September 1754 dibutuskan bahwa Mangku Bumi menggunakan gelar Sultan dan Paku Buwono III masih tetap menggunakan kasunanan yaitu kasunanan Surakarta dan dibawa ke pemimpinan Paku Buwono III kemudian Yogyakarta menjadi kasunan Yogyakarta yang dipimpin oleh pangeran Mangku Bumi yang kemudian mempunyai gelar Mangku Buwono ke-1 atau pertama dan ditentukan juga batas-batas wilayah di kedua keraton masing-masing dan itu sebenarnya sebuah trek politik dari pihak VOC dimana pembagiannya diacak secara berjauhan dari lokasi dimana keratonnya didirikan memang disengaja oleh VOC untuk memecah belah dan menjauhkan dari para pemberontak pemberontak yang dianggap menghalangi perdagangan dari VOC sebenarnya banyak sekali yang masih bisa diulas tentang perjanjian Giyanti ini atau tentang terpecahnya Mataram Islam menjadi dua namun mungkin terlalu panjang itulah trik licik dari pihak VOC untuk memecah belah masyarakat Indonesia atau masyarakat dari kalangan keraton agar supaya tidak timbul pemberontakan dan mengganggu perdagangan dari pihak VOC mungkin demikian dulu lintas batas dimensi mengulas sedikit tentang perjanjian Giyanti dan terpecah hanya Mataram menjadi dua bagi anda yang belum subscribe silahkan monggo subscribe bagi anda yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih silahkan yang belum like share komen kami sangat menghargai dukungan dari anda semua sehat selalu terima kasih sekian selamat menikmati selamat menikmati